Anggota DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra, akhirnya membuat permohonan maaf buntut videonya yang viral. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Dede melarang warga liburan karena sudah digantikan olehnya. Anggota Dewan itu juga membagikan potret sadirnya sedang berada di sebuah tempat wisata. Dalam bungkahannya ke akun TikTok at Dede Rohana Putra pada Selasa 18 Mei 2021, ia mengaku bahwa video yang ia buat sedianya merupakan imbauan sekaligus hiburan bagi masyarakat. Dalam mengakuannya, Dede juga mengatahkan bahwa ucapannya terkait ingin mewakili masyarakat liburan adalah candaan. Ia juga langsung meminta maaf karena ucapannya ternyata disalahartikan menjadi berbeda makna. Seperti diketahui dalam bunggahan video 56 detik yang viral di media sosial, Dede diketahui tengah berada di sebuah pantai di wilayah Anyar, Kabupaten Serang. Sambil menetap ke kamera, Dede lantas memberikan imbauan agar masyarakat Banten tak perlu liburan ke pantai. Pasalnya, ia sudah mewakili liburan ke pantai sebagai wakil rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Haji Dede Rohana Putra, SMSI, anggota DPRD Provinsi Banten dari taksi PAN. Pada kesempatan ini, ingin menyampaikan kepada TikTokers yang ada di Banten maupun dimanapun yang berada, kemarin postingan saya itu sebenarnya ingin mengajak kepada masyarakat Provinsi Banten maupun di luar Banten untuk tidak ke tempat destinasi wisata, untuk mematuhi protokol COVID-19 sesuai dengan instruksi pemerintah Kabupaten Kota maupun Provinsi. Jadi, saya tidak bermaksud untuk mengajak tempat wisata. Adapun memang saya terkait dengan posisi saya mewakili, itu hanya sanggahan belakang untuk sekedar menghibur. Tapi kalau ada masyarakat yang merasa tidak nyaman atau merasa dirugikan, saya menyampaikan mohon maaf. Sekali lagi, saya himbau pelajar turun bersama Banten untuk mengikuti anjuran pemerintah terkait dengan protokol COVID-19, terkait dengan larangan ke tempat wisata demi keamanan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah liburan ke pantai ya, sudah saya wakilin sebagai anggota DPRP untuk di Banten. Saya mewakili masyarakat untuk berliburan. Kalau tidak diwakili, nanti rame pantai. Masyarakat Banten, jangan pada ke pantai ya, nanti pantainya terlalu rame berkerumunan. Sudah saya wakilin sebagai anggota DPRP, mewakili masyarakat untuk ke pantai. Jadi, sebagai perwakilan dari masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!